Halo teman-teman, jumpa lagi di Sunrise Garage Hari ini kita ada konten yaitu kita akan ngebahas pertanyaan dari subscriber Ini bagus banget pertanyaannya Bang, tolong dong dilisi part mini RC drift dari harga yang termurah sampai yang harga paling mahal Biar nggak salah beli Oke, jadi sekalian aja kita akan ngebahas semua part mini RC drift dari yang termurah sampai yang paling mahal Tapi kita akan ngebahasnya dalam 2 video ya Di part pertama kita akan ngebahas tentang remote, kit, dan bodi mini RC drift dari yang termurah sampai yang paling mahal Lalu di part yang kedua kita akan ngebahas tentang elektronik yang ada di dalam mini RC drift dari yang termurah sampai yang paling mahal Jadi biar pembahasannya fokus dan nggak terlalu panjang Oke, untuk part pertama ini langsung aja kita akan ngebahas tentang remote, kit, dan bodi mini RC drift dari yang termurah sampai yang paling mahal Let's go! Oke teman-teman, untuk yang pertama kita akan ngebahas tentang remote Remote atau transmitter ya Untuk entry level kita pilihnya ada di ini ya, Flysky GT3C Ini harganya 500-750 ribuan Dan juga ada Radio Link RC4GS Ini yang terbaru ya, yang versi 2 Nah, untuk syaratnya ya Untuk syarat remote yang bisa Bukan yang bisa sih, untuk yang enak ya Enak untuk main drift Minimal kalau bisa 3 channel ya teman-teman Jadi, steering Turtle Lalu kita bisa setup gyro-nya dari remote Jadi, kita nggak susah setting gain gyro-nya dari manual ya Jadi, semuanya harus pakai remote Kayak gitu Itu untuk entry level-nya ya Dan dari 2 ini Saya paling rekomendasi yang ini ya RC4GS Radio Link Ini nanti kalian bisa upgrade ke 6 channel juga bisa ini Dan ada gyro-nya juga, receiver-nya Jadi, sudah lumayan oke lah Untuk mid-level-nya Mid-level-nya ada Sanwa MT4 Nah, Sanwa MT4 ini Nggak keluar lagi barunya Sudah discontinue ya teman-teman Tapi, Sanwa MT4 ini cukup digemari Sama teman-teman RC Drift Baik 1x10 atau 1x24 ya Yang kecil Kayak kita ini Karena menu-menunya juga sudah tercakup semua Terpenuhi semua di remote ini Untuk remote ini harganya di kisaran 1.500.000 ya 1.500.000 up Untuk second-nya Tergantung kondisi barangnya juga Atasnya ini teman-teman ada Sanwa MT4S Itu harganya di kisaran 2.5an lah Untuk yang MT4S itu adalah upgrade dari MT4 Remote-nya ada backlight-nya Itu untuk mid-level-nya Kelas menengah ya Untuk kelas atasnya ada Sanwa MT44 Nah, Sanwa MT44 ini Harganya di kisaran Mungkin di kisarannya 2.700.000 lah ya 2.700.000 Kalau di remote Memang Ada harga Ada kualitas ya Teman-teman Contohnya Di MT4 ini Kalau setting gyro Itu dia Perkelipatannya Per 5 poin ya Jadi 40 45 50 55 60 Kayak gitu ya Tapi untuk Yang MT44 ini Bisa setting Per 1 poin Jadi Kalian mau setting 4 1 4 3 4 45 Itu bisa Jadi Mantep Memang Lalu ada juga Yang disini Gak ada ya Itu Yang sekarang juga Lagi Banyak penggemarnya Yaitu Flysky Yang Nobel Nobel 4 Kalau asalah Itu harganya Di kisaran 3,5 lah 3,5 up Ada yang Special Edition Pembahasan juga Oke Untuk yang kedua Pembahasan kita Adalah dari Kit Nah Kit ini Macem-macem ya Teman-teman Dan Yang kita bahas dulu Adalah kit lokal Dari Indonesia Nah Di Memang saya Untuk Yang saya pakai ya Kebanyakan dari Lea 3D Project Karena Menurut saya Dari Lea 3D Project Jadi desainnya juga Sangat oke banget Settingnya juga Lumayan enak Dan saya pakai Lea 3D Project Atau Lea Kit Lea dari Kit dari Lea ini Mulai dari awal ya Teman-teman Dari Lea DS1 Ini produk awalnya Sekali Dan Ini yang sekarang Lagi saya bangun Untuk FC RX7 Jadi ini Seri X Yang terbaru Yaitu Lea X Servier Untuk runningnya Yang ini Sudah saya rakit Selesai ya Lea X Serviernya Dan Yang Favorit saya Itu Ini Lea Supernova Jadi Dia bahannya Carbon Untuk harganya Di range Kisaran 900 ribuan Teman-teman Untuk kit Jadi ya Kit rakit Jadi ini Kosongan Tanpa elektronik Itu harganya Kisaran 900 ribuan Bisa lebih murah Kalau misalkan Kalian rakit Sendiri ya Teman-teman Kalian order Part 3D Project Setaknya Setakkan Setakkan 3D Lalu Kalian rakit Sendiri Kalian harus Beli bearing Beli gear Sendiri Tidak Tidak saya Rekomendasikan Buat Teman-teman Yang baru Memulai Karena Terlalu Jauh Nanti Kita harus Rakit Dulu Kita setting Dulu Belum main Sudah Pusing duluan Dan Rekomendasikan Saya Adalah Kalian beli Kit Rakit Kosongan Untuk Lea Ini Harganya Di kisaran 900 ribu Sampai Up Sampai Kisaran Satu Setengah Nah Selain Lea Kit Yang saya Pakai Yaitu BRP BRP Ini Udah Di tahap Yang saya Punya BRP Versi 3 Sudah Ya Pressing Performance Ini Kit Simple Enak Juga Setting Ini Untuk Harganya Juga Bervariasi Teman-teman Karena Dia Ada Beberapa Versi Yaitu Material Yang Dipakai Ini Partnya 3D Ada Lagi Yang Seperti Ini Partnya Ada Upgrade Yaitu Yang Carbon Harganya Kisaran 750 Ribuan Up Ya Tergantung Part yang kalian Pakai Bahannya Ya Kalau gak salah Untuk yang Carbon itu Hampir sama Di kisaran Satu Setengah Jutaan Nanti Kalian Bisa Cek Langsung Ke Ownernya Buildernya Maksud Saya Jadi Di Deskripsi Saya Kasih Product Dan Juga Ownernya Jadi Kalian Bisa Pesen Langsung Di Ownernya Masing-masing Setelah Lea Dan BRP Ada Nero Nero Ini Kebetulan Saya Juga Gak Punya Itu Dari Nokis Mas Nokis Dari Tasi Itu Juga Enak Harganya Mungkin Di kisaran Sama 900 Ribuan Karena Memang Untuk Mini RC Drift Di Indonesia Harganya Bersaing Bersaing Kualitas Sama Sama Oke Sangat Bersaing Setelah Nero Ada Juga Dari Jogja PWK PWK Ada Beberapa Versi Singkat Harganya Hampir Sama 750 Rp Terus Apalagi Ya Teman Teman PWK Sudah Oh Ya Bulan Bulan Itu Harganya Sama 750 Rp Tergantung Modelnya Teman Teman Ada Juga Ini Slip Near Slip Near Itu Juga Macem Macem Karena Teman Teman Indonesia Itu Selalu Berkembang Jadi Mereka Nggak Hanya Bikin Satu Kit Aja Jadi Selain Seiring Berjalannya Waktu Mereka Selalu Berinovasi Mengeluarkan Produk Produk Terbaru Dan Harganya Sangat Bersaing Di Kisaran 750 Sampai 1 Setengah Jutaan Itu Harganya Oke Sekarang Kit Lokal Sudah Nanti Di Deskripsi Akan Saya Kasihkan Produk Dan Ownernya Jadi Kalian Bisa Pesen Langsung Di Sana Sekarang Kita Bahas Tentang Gate Luar Negeri Teman Teman Gate Luar Negeri Ini Yang Familiar Yang Saya Familiar Ada 3 Yaitu Atomic DRZ Sekarang Udah Versi 2 Itu Harganya Dikisaran 3,5 Up Tergantung Part Yang Kalian Pakai Misalkan Kalian Pakai Aluminium Itu Harganya Sendiri Teman Teman Lalu Drift Art Ini Keren Banget Desain Detail Banget Teman Teman Dan Menurut Menurut Browsing Saya Itu Mereka Yang Udah Pakai Drift Art Itu Juga Mengakui Kalau Drift Art Itu Oke Yang Terakhir Ada BMRX BMRX Itu Yang Saya Tahu Paling Mahal Harganya Di Kisaran 6 Jutaan Kalau Gak Salah Itu Ya Teman Tapi Saya Mau Rekomendasikan Sama Teman Teman Itu Pakai Kit Lokal Aja Kenapa Karena Misalkan Kalian Kalian Itu Ada Problem Setup Atau Misalkan Part Kalian Yang Patah Itu Kita Tinggal Cetak Aja Kita Tinggal Order Ke Buildernya Teman Selalu Ready Karena Teman Teman Itu Tinggal Cetak Untuk Part 3D Beda Kalau Kita Misalkan Kita Pakai Part Luar Negeri Kita Harus Pastinya Kita Import Dulu Walaupun Bukan Kita Langsung Yang Import Tapi Pasti Ada Yang Import Duluan Ya Import Lalu Kita Beli Dari Importer Tersebut Dan Pasti Harganya Jauh Lebih Mahal Oke Itu Dari Kit Ya Teman Teman Sekarang Kita Lanjut Ke Body Ini Yang Paling Saya Suka Jadi Body Ini Juga Macem Macem Harganya Dari Rp50.000 Sampai Ratusan Ribu Contohnya Ini 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 Adalah Body Dari Mini 4WD Yang Harganya Rp50.000 Kita Modif Kita Modif Kita Cat Menurut Kreasi Kita Tapi Hasilnya Juga Keren Teman Teman Gak Kalah Sama Harganya Yang Bodi Yang Harganya Mahal Ini Rp50.000 Bodinya Lalu Yang Sekarang Lagi Ramai Oh Ini Dulu Ini Mini Z Ini Kyoso Jadi Brand Yang Udah Lama Banget Main Di Skala 1 28 Ini White Body Kyoso Harganya Di Kisaran Rp450.000 Up Tergantung Ini Rare Rare Kalau Minisi Itu Sekarang Sudah Rare Sekarang Kita Lanjut Ke Yang Sekarang Lagi Happening Itu Teman Teman Memakai Body Dari Model Kit 1 Banding 24 Karena Body Itu Macem Macem Dan Detail Teman Teman Misalkan Contohnya Ini Ini Adalah Toyota Corolla TE 27 Levin Ini Dari Fujimi Ya Teman Teman Itu Harganya Dikisaran Rp350.000 Up Lalu Ada Lagi Ini Misalkan Ini Aussima Chaser Teman Teman Aussima Chaser Jadi Aussima Chaser Ini Harganya Rp400.000 Teman Ada Ada Lagi Ini Sylvia S15 Sylvia S15 Ini Aussima Harganya Juga Dikisaran Rp500.000 Untuk Body Sih Kalau Misalkan Kita Pemula Tidak Usah Terlalu Mahal Dari Body Yang Murah Tapi Kita Kreatif Pun Hasil Sampai Panjang Panjang Kayak Gini Tapi Sementara Kit Kita Tidak Support Sampai Panjang Segitu Jadi Kita Harus Ngakal Ngakal Lagi Nanti Oke Itu Dari Body Semuanya Udah Nah Sekarang Bonus Infonya Adalah Kita Bahas Velg Dan Ban Velg Dan Ban Ini Juga Macem Macem Harganya Teman Misalkan Kayak Gini Ini Rute 246 Ini Bahannya Aluminium Harganya Di Kisaran 400 Sampai 500 Ribuan Ya Teman Teman Ini Dan Ada Lagi Solusinya Untuk Yang Pingin Murah Tapi Keren Kalian Bisa Cari Menurut Keinginan Kalian Ya Referensi Velg Yang Oke Lalu Kita Bisa Cetak Ke Jadi Velg Kayak Gini Ini Advan RG Ini Saya Request Request Di Lea 3D Project Jadi Velg Apapun Kalian Bisa Request Langsung Kalian Bisa Cetak Buat RC Kalian Kayak Gini Untuk Velg Harganya Untuk Yang resin Di Lea 3D Project Itu Harganya 100 Ribuan Sampai 150 Ribuan Tergantung Spek Ada yang Multi Offset Ada yang Ringenya 22mm Ada yang 20mm Itu Artinya Beda-beda Karena Bahannya Yang Dipakai Juga Beda-beda Nah Untuk Ban Saya Merekomendasikan Buatan Lokal Karena Buatan Lokal Ini Jadi Lock Tire Mini RC Drift Di Indonesia Teman Teman Kalau Misalkan Ada Event Pasti Bannya Pakai Itu Pakai Lock Tire Jadi Ini Adalah Ban Dari Ohas Sinosuke Kayak Gini Sudah Pernah Saya Bahas Juga Untuk Videonya Ada Di Atas Sini Teman Teman Link Selain Ban Dari Ohas Sinosuke Itu Ada Lagi Ban Dari Luar Yaitu DS Racing Teman Teman Jadi DS Racing Ini Ada Macem-macem Speknya Dari LF1 Sampai LF5 Semakin Besar Poinnya Semakin Dia licin Frictionnya Jadi Itu Jadi Untuk DS Racing Brand Yang Memang Udah Terkenal Banget Bag Disper Sepuluh Itu Dia Produksi Ban Gitu Ada Ukuran 20mm Dan 22mm Untuk Yang Lokal Yang OH Ya Ban OH Itu Harganya Rp90.000 Yang 22mm Harganya Rp125.000 Ya Pokoknya Range Nya Itulah Teman Teman Dari Rp90.000 Sampai Rp125.000 Oke Akhirnya Pembahasan Kita Selesai Semua Dan Kita Akan Lanjut Di Part Yang Kedua Teman Teman Kita Akan Ngebahas Elektronik Yang Ada Di Mobil Mini AC Drift Dari Yang Termurah Sampai Yang Paling Mahal Supaya Kalian Gak Salah Beli Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye Dan Jangan Lupa Subscribe Sampai